Pemerintah Kabupaten Biren melarang masyarakat menggelar semua acara menyambut malam pergantian tahun. Edaran larangan yang telah dikeluarkan ini guna mencegah terjadinya kerumunan massa dan pelanggaran syariat Islam. Surat edaran berisikan larangan berbagai bentuk agenda yang berkaitan dengan perayaan tahun baru, disampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Biren. Selain dikhawatirkan terjadi kerumunan massa, juga berpotensi melanggar kanun syariat Islam di Aceh. Untuk pengawal surat edaran larangan perayaan malam pergantian tahun ini, Polres Biren telah mengerahkan ratusan petugas keamanan gabungan dari polisi dan TNI. Demikian juga petugas Rpul PP yang akan menyisir berbagai lokasi untuk mencegah terjadinya euforia perayaan tahun baru. Petugas keamanan mulai kemisi yang sudah gencar berpatroli keliling untuk mengantisipasi pelanggaran. Selain patroli, beberapa pos petugas juga didirikan untuk mendeteksi jika ada kegiatan yang berhubungan dengan kerumunan warga. Wakapolres Biren, Kompol Adli menyatakan, larangan menggelar perayaan tahun baru ini merupakan hasil kesepakatan bersama pimpinan daerah di Biren. Sesuai dengan surat edaran bersama dari Forkopimda dan instansisasi terkait di Kabupaten Biren, itu adalah himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang larangan untuk melaksanakan peringatan tahun baru secara euforia. Euforia itu apa artinya? Tidak ada nanti itu misalnya kegiatan yang melibarkan orang banyak. Ini kita sandingkan dengan COVID-19 ya. Kita harus patuhi perutama pesan, jadi tidak ada kegiatan yang berkumpul. Meskipun perayaan tahun baru dilarang, warga masih diperbolehkan keluar pada malam hari asalkan tidak berkurungun. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren.